insya Allah, nanti tahun ini kita keluar anak pertama lu pengennya cowok CZ berapa bulan? jalan 4, eh sudah jalan 5 oh sudah 4 lu berapa bulan? jalan 3 jadi nanti anak kita, akhirnya sama-sama yo, what up, my up, my up. I'm Roy and Ricardo the most water rapper in Seoul kita suka di KRTV terima kasih buat Roy We are people that like, comment, and subscribe channel gue yang ini Dan channel gue yang ROY RICARU Oke, ROY people Hari ini gue akan main ke rumah kawan lama gue Yang sudah menghilang lumayan lama di kehidupan gue Wadah, panjang banget ya Dan kita hari ini akan ngobrak-ngobrik koleksi mobil dari dia Oke, ini rumah baru, John Mahal banget, mewah banget Mana nih orangnya nih? Woy! Blah, di atas orangnya Lo ngapain? John, Amar Zoni, John Sini dong turun lo Gue turun nih, lo langsung dalau Loncat dong, lo kan ini kesatria ya, John Dah, jangan sampai gue loncat Tunggu, tunggu, tunggu Oke, oke, kita tungguin dulu, John Nih, liat nih Sambil nunggu dia, betapa mewahnya rumahnya dia, John Ini kayak nggak di Jakarta asli, John Padahal ini tengah-tengah kota Jakarta Lo bisa lihat di sebelah kiri tuh Ada kolam berenang yang sangat besar Kasih liat tuh Satu Nggak keliatan ya? Nggak Ini semua rumah Amar nih John, ayo kita ngobrol dulu Selamat datang ke rumah, man Apa kabar, man? Baik Lihat ya Gue kalah tinggi sama dia, asli Oke, selamat datang kembali di ISTV Channel Asyik, salah John Oh, salah ya? Hari ini di KRTV dulu KRTV, yoo Yooo Don't forget to subscribe, like, plus share ke temen-temen kalian semua Asyik, kera Ya udah, hari ini gue pengen main ke rumah lo Tapi, nggak usah obrak-abrak ke rumah lo kali ya Gue pengen liat koleksi mobil lo dulu nih Oh, gila Mobil kita mah biasa aja, gila Ya, elah Gila, mobil lo udah ganti lagi, John Enggak, John Ini cuma minggi mobil orang, John Lu mau kasih liat yang mana lo, John? Apa yang terserah lo nih, ada dua Mulanya ada satu lagi, cuman yang sedan gue lagi dimasukin ke showroom lah Kemarin kan banyak lecet-lecet gitu, jadi sekarang lagi di chat Apa tuh yang lagi di bengkel? Mobil apa? BMW yang seri 3 Seri 3, tahun? Berapa ya? 2016 apa? 2016? Mau lo apain nanti? Lo ganti warna? Enggak sih, gue tetep warnain, tetep sama, tetep black juga Disiram doang? Cuman disiram aja sih, cuman lebih bagus lagi Itu mobil harian lo? Mobil harian gue kalo gue berdua sama istri Kalo mobil harian lo yang lo pake kalo sendiri yang mana? Kalo gue sendiri ini Oh ini? Ini namanya Uno Uno, kenapa Uno? Karena Uno itu kan satu Satu Uno pertama, dan ini adalah mobil pertama gue ceritanya nih Oh ini mobil pertama lo? Iya Bener-bener pertama? Iya Ini hasil apa nih? Hasil gue stripping kemarin Stripping film yang mana? Sinetron 7MH kalau nggak salah 7MH? Wadaw, harganya berapa waktu lo beli? Waktu itu gue beli sekitar berapa ya? Gue beli sekitar 800-an 800 juta? Cash? Enggak sih, cash bertahap sih Cash bertahap Ini nggak akan lo jual atau gimana? Enggak, gue nggak mau gue jual Sampai kapan? Sampai kapanpun Ini sebenernya ini baru di maintenance banget Waktu itu tuh, lo tau kan? Kalo BMW kalo misalkan mengadet kan dia bener-bener susah dan mahal banget Rewel banget ya? Iya, rewel Jadi ini kemarin alhamdulillah lagi dapat rejeki Jadi gue bener-bener gue robak semuanya dari mesin Turun mesin kemarin Gue ganti Warnanya juga gue ganti sekarang jadi do putih Dalamnya juga gue minta kerjasama sama Hardy Hardy klasik ya? Hardy klasik untuk interiornya Dan sekarang jadi kayak baru lagi Dan ini pakaian gue kemana-mana kalo gue sendiri sih Dalamnya si stiker ini warna apa sebenernya? Warna silver Oh warna silver ya? Kenapa lo pilih warna made putih? Gue suka aja sih Karena kan memberikan kesan fresh from the oven gitu Clean ya? Fresh ya? Waduh, kristal Kayak dia nih lah dong kalo saya fresh banget Rambutnya itu lho gak ada Ini kan saya jualan John biar sama John Kayak liquid amer ya kan? Ini plat, mesen nggak? Enggak, gue belum pesen ini gue Belum pesen ya? Lagi-lagi dibuat sih memang soalnya Ini kan plat gue ganjil semua Tiga-tingganya mobil gue ganjil Ripet dong Makanya gue mau ganti ke genep sih Lagi dipesan Kenapa lo pilih BMW X5? Karena gue suka sama BM Dari gue kecil emang gue suka banget sama logonya Kayaknya gue suka aja gitu lho kan Kalo suruh pilih BM atau Mercy? Gue bisa pilih BM Kenapa? Karena gue suka performanya Jujur gue suka bawa mobil emang suka agak ngebut Gue suka sama kecepatan gitu lho kan Jadi BM tuh tepat banget untuk gue Dan kenapa gue pilih X5? Karena badan gue kan gede Dan BM itu juga kan jeep ya Jadi ini tipe jeep Ya udah gue jadi Kalo X1 kecilan kayaknya ya? Iya Mini sekali kalo dia pake X1 Tapi mobil pertama lo sebelum ini apa? Sebelum ini pertama banget Itu mobil Outlander Itu lo beli sendiri juga? Beli sendiri gue Dari Sinetron? Itu mobil pertama dari Sinetron? Iya Terus gue tuker tambah sama ini Kenapa yang Outlander yang lo jual nggak ini? Karena Outlander waktu itu bermasalahnya sama AC-nya Mungkin kalo yang apa ada tau Outlander gitu kan Pasti suka bermasalah Metcubishi tuh bermasalah sama AC Terus BMW ini apa yang udah lo modif? Peleknya belum? Peleknya sih nggak sih masih standar sih Masih standar ya Mungkin bisa diganti mungkin nanti? Iya Pengen sih pengen gue Pokoknya gue akan gue dandanin pelan-pelan lah Style nanti kira-kira gimana? Elegan kah? Sporty kah? Kalo ini sih gue ngambilnya elegan Kalo yang sedan baru emang tuh Sporty Lo obrak-abrik abis ya? Obrak-abrik ya Yang itu, Bini lo nggak bakal marah yang itu? Enggak Kalo yang ini diomelin lo sih? Iya Pengennya kayak interiornya juga Ayo kita lihat interiornya Wah Ini buatan Hardy klasik nih ya Coy Ini interiornya basicnya warna ini ya Coklat ya Gue buka kacamata dulu nih, rada gelap John Iya John Aku mau dikedepanin Mau dikedepanin? Terserah lu Boleh Ayo kita taruh depan lu John True 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 Terus jadi kang parkin lu John Terus 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 Kanat Eh kiri kiri Kanat nabrak mobil gue Kiri jauh kiri jauh Oke Paten Ini kulit ya? Full kulit Tadinya warnanya apa? Tadinya warna standar BMW hitam Oh standar tadi warna hitam nih? Oh hitam black deh memang Oke, kenapa bawahnya nggak lo bikin warna hitam? Pilihan istri sih Oh istri lu bawahnya warna ini ya? Pengennya biar clean gitu kan Oke Betul-betul semuanya clean banget Dari dalemnya juga Terus luarnya kan udah keliatan tuh putih clean Nah dalemnya juga harus clean Ini full hardi klasik yang ngerjain ya? Hardi klasik tuh keren deh Waduh Ini yang milih Si Iris atau lu? Iris yang milih Ini dia ya? Iya Pokoknya dia semua kalau yang ini deh Kita lihat ada isinya apa ya John ya? Oh Dalemnya Sini 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 Kita review dulu Dalemnya ya Ada mineral water Mineral water Ada mineral water Lu orangnya awusan ya? Kayak Wonta ya? Iya Lu nggak tipe-tipe orang yang ninggalin barang di mobil? Dulu iya Dulu iya? Dulu kayak rumah Mobil gue udah kayak rumah tuh Cuman sekarang kan udah berkeluarga Jadi harus Lebih rapi Lebih rapi Dihomelin ya? Iya Sekarang udah pada rapi lah pokoknya dirapiin Dalemnya nggak ada apa-apa John Kosong John tuh Iya Paling charger-an doang Yaudah kalau gitu Mobil yang ini udah kelar kali ya? Bukanya gimana sih? Oh otomatis ya? Wih pasen Ada sepatu Ada buku Wuh gila Karena waktu selalu hadir sebagai pemburu cerita Lu suka baca buku John? Suka untuk killing time aja sih Wih hebat juga Gue nggak nyangka seorang Amar Zoni tuh suka baca buku ternyata Yaudah kalau gitu Kita next Mobil aja kali ya Ini masukin dulu Karena ada abang-abang nggak lewat Terima kasih bang Kita bang Itu punya lu juga? Hah? Bukan Kirain Next mobilnya adalah Velfire tahun berapa nih? 2017 2017 ya 22 Kurang 5 berapa? 17 ya kan? Tuhan Sama banget gue tinggitukan Iya Lu tipik kalau orang beli mobil baru atau second job? Gue baru Ini? Grace baru? Yang tadi? Yang tadi itu tuh punya temen gue zaman waktu dulu Oh lu bayarin? Gue bayarin Tuker-tuker tambah sih Tuker tambah Ini kenapa lu pilih Velfire? Karena memang Emang kita kan jadi kan Mobil gue jadi satu Ada minivan kita udah punya Terus Jeep juga kita udah ada Dan sedang untuk kita berdua udah ada Jadi ini untuk keluarga sih Lebih ke keluarga Ini lebih ke keluarga Ada dimodifikasi nggak ke mobilnya? Sejauh ini sih nggak ada ya? Sejauh ini sih semua masih Masih standar nih Ini dalamnya Kita lihat Apakah ada Barang-barang yang Antik di dalamnya John? Iya Iya Kita lihat dari video Oh ada nih tenang nih Apa? Fab Wadaw Wadaw bisa luar liquid mungkin John Wadaw nggak pakai liquid gue Jangan-jangan deh Gue nungguan liquid dia deh Asik Nanti mungkin ambar Johnny kita bikin liquid ya John Masa apa komen di bawah ya kan? Boleh boleh Ini ada apa lagi nih? Wadaw Nah disini lebih mobil keluarga sih ya Mobil keluarga emang nih paling enak ya di dalam ini John ya Iya Ini dibeli waktu lu udah married atau belum married? Kalau ini sebelum gue married sih Ya emang ya Iris dia beli ini Ini punya Iris ya? Nggak mau lu jual? Nggak Emang kita khusus jadi untuk keluarga apalagi kan Iris sekarang Insya Allah nanti tahun ini gitu kan kita keluar anak pertama Lu pengennya cowok cewek sih? Gue pengennya cowok lah Kenapa? Iya Bapaknya nggak bandel gitu Kalau cewek tuh berat rasanya gitu ya Berat rasanya? Iya Males gitu kan kalau udah dididik dari kecil gitu kan Udah gedenya tau-taunya ketemu sama orang-orang kayak kita Wah Ada ini ya? Keinsekuran juga dari diri lo ya Tapi apapun itulah ya sedikasinya aja lah Kalau sama Tuhan kalau misalnya dikasihnya laki ya Alhamdulillah gitu kan Kalau sama perempuan juga ya udah Alhamdulillah juga lah Yang penting lahirnya sehat ya Sehat, yang penting sehat ya Ini yang paling sering keluar mobil ini? Tergantung kalau gue lagi Sekarang kan gue lagi santai nih Mungkin yang lebih sering keluar sebenarnya itu sedan Oh yang mobil sedan aja Ya yang Pablo Kalau ini namanya Escobar Ini Escobar karena hitam ya? Iya ini Escobar karena yang besar kan Escobar kan besar Pablo? Pablo yang sedan Bundle ya? Wow kayak liar gitu ya Pablo Escobar anjay Lo sekarang sibuk apa sih? Sekarang gue lagi sibuk di bisnis aja sih Bisnis? Bisnis apa nih? Kalau mungkin Pablo boleh tahu? Sekarang gue lagi ngurus perizinan perkebunan gue Karena kan gue ada perkebunan kopi, coklat Kopi? Coklat? Di mana? Arabica dan Robusta di Sumatera Barat bro Kebetulan tanah ulayat lah ya Tanah yang bisa kita bikin untuk masyarakat sana Jadi gue sekarang lagi mengembangkan Bagaimana sistem kooperasi di sana Gue kerjasama juga sama desa emas Jadi gue mau bikin sebuah desa di sana Serius dong? Iya Perkampungan gitu jadi gue bikin? Iya gue mau yang bikin perkampungan gitu Jadi gue bawa orang-orang dari Jawa terus migrasi ke sana Dengan harapan mereka semua bertani Nanti hasil taninya dijual ke kita Dia juga hidup sejahtera Kita kasih edukasi ke mereka semua Mereka mau menanam apa Mereka mau berternak apa gitu kan Oh dibantulah malu ya? Berarti ya? Oh boleh sekali ya sih Seorang Amar Zoni? Wadaw Tidak seperti yang saya kira Sepertinya Yaudah Lu ada apa lagi nih Jon disini Jon? Apaan? Gak ada Ada koleksi apa lagi? Belakangnya kosong ya Ini makeup doang Ya makeup Enggak ini makeup jaman dulu Cuma dipakai jadi yang untuk Lu hari-hari makeup nih? Enggak lah lo Kira ini Ini kalau gue bersih biasa banget Besik Disini ada motor Jon Gue pengen liat koleksi motornya juga ada Jon Ini apaan nih Jon? Ah Ini Oh ini Benelli Cuman bannya lagi Mana nih bannya? Dirampok Iya baru tadi malem Gak jadi bannya rusak Bannya lagi kempes Jadi gue mau ganti Nah kalau ini kan Dia gak bisa dibawa Jadi harus dibuka dulu bannya Benelli emang ada yang kayak gini? Enggak ini gue build up Lu custom? Lu custom sendiri Konsepnya apa? Apa ya? Le Konsep apa Le? Scramble ya Le? Le Sini Le, lu jelasin konsepnya Le Nah ini kalau masalah pemotoran ini Si bule ini yang urusin ini dia Ladislao 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 Ini host dari My Trip My Adventure Bekas ya Bekas ya Mantan host My Trip Bule ini Bule depok Bule yang ngomongnya nyablak Gue doang Gimana gimana? Ini kosternya apa Jon? Gue buatnya prostrate kalo ini Prostrate? Ah prostrate Nah cocok buat badannya dia ya kan Dia kan gede nih Luangannya gede panjang ya kan Jadi ya mincul lah Prostrate bisa bikin prostrate ya? Eh eh Prostrate juga bisa kalo lo tau Terus kalo Ini ada jilbabnya juga Kita sebutnya jilbab ya Kenapa jilbab? Ya karena ada menutupi kepala Lu ngomong-ngomong ini namanya Namanya dia tuh si baja hitam Si baja hitam? Tapi warnanya coklat coklat gold gitu ya? Bukan ini warnanya silver Metalik Gar metal ya? Metalik Oh gitu Ini pasti banyak yang kaget nih Kenapa? Ini motor Ben Ali Iya Tapi gue Nge-bore up Kenalkotnya itu Suaranya itu sama kayak Harley Serius dong? Iya Dua setengah kan? Dua setengah tapi berasa ras Kalo dengerin Coba Kita buktiin Jon Coba Coba Ini buat apa Seth? Iya Jadi ini tetep nyala ya kan? Kalo ini nyala Kalo Seth nya nyala juga ya? Oh Seth ya Ibu hamil ntar Oh ibu Gak dipanesin soalnya Udah berapa tahun gak dipanesin Kan? Korekin aja biar panas ya kan? Capa nih jadi ini motor? Udah lah Dua bulan ya Peh? Dua bulan tiga bulan lah Sering lu bawa jangka? Jarang sih sebenernya Oh jarang? Cuma lu pengen aja bikin? Iya Abis berapa nih? Justru malah mahal bikinnya sih memang Iya daripada belinya Daripada belinya ya Tapi kalo dipake sama dia Kayak keliatan kecil motor ya? Anjay Karena emang dipake Bahan nomor satu semua kan? Kayak bun Dan lain-lain Bukan KWKW? Bukan KWKW Bukan KWKW Oh itu lagu lu tuh ya kan? Waduh Ada namanya Ice Amar Iris Iris? Iris atau Iris sih sebenernya? Iris Iris ya? Iris sih sebenernya kan? Dia namanya sebenernya Cuma kayak Indonesia jadi I Iris ya? Jadi sebenernya nama Yaris Yaris gitu Yaris Mobil, Yaris Makanya ini? Ini istri atau mobil nih? Ini jauh, rumahnya jauh Kita lihat dikit kali rumahnya ya? Boleh Dikit aja dikit-dikit Biar lah Kurang-kurang ga kepo Nah rumahnya nih ada ini Hand sanitizer Langsung gua pake nih Wajib ya Wajib ya Oh mahal ini sekarang Lu ga bikin usaha hand sanitizer biar kaya? Iya engga masker ya Masker juga gila tuh orangnya Masker Kita namanya berbahagia di atas penderitaan orang lain Iya iya Ini rumahnya dikit aja dikit-dikit Nah ini sebelum ini nih Lihat nih peraturan rumah gua kan kita tuh harus Be kind Selalu ingat terus Say humble Nah yuk Wadaw Ini apa nih? Ini pengen gua jadiin ruangan podcast nanti Podcast ya? Cuman lagi bertahap sih ya Jadi sekarang ini jadi untuk ruangan editor Editor Wow ini Jon Belum masih berantakan sih Mantap Jadi semua konsep-konsep dan Hasil-hasil video dari Ice Ice TV itu ada di sini Jon ya Dari sini Seminggu berapa video? Seminggu itu Sedua hari sekali gue Dua hari sekali upload? Iya bisa tiga kali berarti ya Hebat sekali konsepnya Wow ini ada taman kecil Nah ini gua emang suka buat kayak temen-temen misalnya mau datang gitu kan Nah ini sebelum dia naik ke atas Sebenernya ruang tamunya ada di atas Salah Kita rong-rong-rong disini Buat rong-rong rokok gitu kan Santuy-santuy ya Santuy-santuy ya Santuy-santuy disini Terus abis dari sini kemana? Kita naik ke atas Langsung naik ke atasnya Ini bukan penda rumah Bukan gerbok rumah soalnya Jadi dikit-dikit aja Nah disini ruang tamunya Ini ruang tamu disini Jon Ini ruang tamu Ini ruang tamu Ini ruang tamu Waduh Ais Apa kabar? Waduh Ananya unggur Loh orang bener Lagi Sama kayak bini gue Jon Bini lu berapa bulan? Jalan empat Eh udah empat Jalan lima Jalan empat Jalan tiga Jalan tiga Bradi terdek Anak kita Baik banget Jon Semura anak kita ya Semura Jon Mantap sekali Disitu ada taman Ya itu ada taman lagi tuh Ada taman kedua Berarti disini lu paling banyak menghabiskan waktu ya? Ya disini tidur dari sini, kata-kata gue hmm gitu lagi ada bokap ya kan ya udah, kalau gitu kita kebawa lagi John kebawa lagi Is ya oke, nah ini taman kedua nih, banyak banget taman ya iya, lah ini ada beneran nih gue kira ini di lantai kedua, tapi kok nyambung tanah beneran John, rumah orang lain iya, kalau lo liat ya di belakang ini udah nyambung dia kubutan lagi ya tetangga lo, bisa ngeliat lo dong bisa, makanya gue tutup pakai bambu ini oh, ini kebanyakan orang-orang bule? iya, atau gimana? kebanyakan hampir semuanya di sini sih, bule-bule expat ya? hmm, expat semua dan mereka jarang tinggal di sini juga sih malem-malem nggak serem John, banyak hutan gini gue suka sama hutan sih oh udah suka sama hutan? jajan-jajan kebawa karakter waktu di sinetron ya? iya, gue suka main di hutan jadi pas banget gitu, hutan dengan campur tetap elegan tetap kelasnya, minimalisnya juga ini harganya berapa kira-kira harga rumah lo berapa? sebut dong lo belinya dengan kerja keras lo? gue beli ini sekitar kalau lo sebut nggak ditanya baru itu namanya Ria ini harganya berapa kalau gue mau beli? di atas 10 lah di atas 10 miliar itu uang semua tuh? uang semua itu kirain barter kan influencer barter postingan John kalau boleh sih maunya gitu setiap hari gue posting nggak apa-apa ya? 10 miliar debi John gokil hebat banget ya umur lo berapa? umur gue 27 udah bisa beli rumah 10 miliar debi, hebat tanda official sebagai miliarder amin 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 dia juga nih ya kan amin mudah-mudahan gue bisa beli rumah dengan konsep seperti ini juga John oke John, thank you banget mau gue obrak abrik ya thank you ya John, sukses terus ya siap oke, right people, thanks for watching jangan lupa like, comment, and subscribe pastinya share video ini ke semua temen-temen subscribe juga biarpun dia subscribernya lebih banyak nggak, tetap gue butuh subscriber dari Kiar TV ya kan karena masa-masa itu disini kan pasti ngebicarain tentang otomotif dan fashion ya kalau gitu, kita berdua presenting out Urar Edikaru presenting out, Amar sending out CRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR sub indo by broth3rmax